Terima kasih kepada Bapak Prionol Selanjutnya adalah presentasi dari Bapak Rusliang Shah Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Jadi karena sudah sore Jadi sesuai aja topik saya ringan sekali Jangan dibandingkan dengan topik-topik Bapak Ibu sekalian Jadi judul kali ini adalah Pemetaan digital ke dalaman tanah Pata Banjarmasin Saya Muhammad Afikma'ruf Mewakili Pak Rusliang Shah Dan anggota kami Agil Arif Rahman Kami dari Sipil 6 Yang benar-benar Jadi untuk saat ini Yang berkembang di pemerintahan Terutama kalau terkait dengan Sipil Adalah Lina PU adalah pemetaan digital Jadi survei-survei minta pakai drone Terus pemetaan pakai drone Dan lain-lain Kemudian Kemudian Di teknik Sipil itu ada metode Untuk mengukur kekerasan tanah Namanya uji somdir Uji somdir itu kalau praktikum mahasiswa Semester 1 Semester 2 3 itu Dia Jadi yang dilihat adalah Nilai lekatan dan kekerasannya Dalam hal ini somdir selain untuk menilai Kekuatan tanah Juga untuk mengatur Menentukan posisi tanah keras Nah disinilah idenya Jadi selama saya bekerja di bidang teknisi Sejak saya lulus tahun 2008 Di Banjarmasin itu banyak sekali titik sondir Jadi sebenarnya kalau mau dibuat peta sondir di kota Banjarmasin ini bisa Tapi belum ada yang melakukan meskipun idenya banyak Akhirnya dengan ini saya mencoba Sondir-sondir data sekunder Dari teman-teman di proyek di PU dan lain-lain Saya kumpulkan kemudian Saya coba membuat suatu peta kedalaman tanah keras Untuk kota Banjarmasin Gunanya apa ya Sebenarnya sih Kalau saya sebagai kontraktor Supaya saya gak repot-repot Kalau mau supir mau bikin bangunan Jadi dengan peta itu saya langsung tahu Oh di pelayan nanti sekian Di area barito berapa meter fondasinya dan lain-lain Jadi idenya simple sekali Next Terus next saja Jadi kalau berdasarkan menurut buku teknisi Bila dan Mayerhoff Maka kalau dari data sondir Nilai tanah keras itu adalah di 150 Jadi ini adalah bacaan nanti-nya di alatnya Jadi di 150 itu adalah tanah keras Next Kalau lebih dari 150 Maka tanah tersebut adalah tanah keras Kemudian titik-titik sondir yang tersebar Dari banyak data itu Saya cek di pesan Lihat GPS-nya Kemudian saya plot ke peta kota Banjarmasin Dan diolah ke GIS Next Nah ini adalah kota Banjarmasin Jadi kota Banjarmasin ini ada 5 kecamatan Kecamatan ya Keluar kecamatan Utara Timur Tengah Selatan Eh sorry barat Selatan Paling besar adalah Selatan dan Utara Next Jadi Saya mengumpulkan beberapa titik Ini adalah kota sampelnya Ini di hotel global Kampanya yang pertama Yang sebelah kiri adalah Ini adalah di hotel global Di hotel global Maka yang dibaca adalah Bacaan yang di atas itu Tahanan ujung Disitu ada akan 0, 50, 100 dan 150 Di hotel global Hotel global itu Lokasinya di kilometer 5 setengah Posisinya adalah di 38 meter Kemudian sampel selanjutnya Contohnya adalah di ujung murung Ujung murung ini Banyak banget ya Banyak ya kayaknya Ya Banyak banget ujung murung Ujung murung contohnya 150 nya Jadi kedalaman Di situ 150 ada sekitar di 40 meter Jadi Saya kumpulkan beberapa titik itu Kemudian saya plot Next Jadi contohnya tadi Rp830 terus Saya mengumpulkan untuk Sondor saya mengumpulkan 5 titik Mana sebenarnya masih kurang Tapi paling gak Ya yang penting ada dulu bendanya Nanti bisa dikembangkan lagi Jadi di banjar masin tengah Sampelnya di 42 meter kedalamannya Kemudian di banjar utara Di kedalaman 38 Banjar masin timur Itu di 28 Banjar masin timur itu Benua anyar Dan lain-lain Terus di banjar selatan Di geriliya Di 36 meter Jadi sebenarnya yang agak Rendah itu Yang agak dangkal adalah Di daerah benua anyar Dan lain-lain Terus Kemudian saya olah dengan Arbis 10 Terus Nah inilah hasilnya Bisa dilihat Sebenarnya ini masih belum mewakili Karena saya cuma punya 5 titik Jadi kelihatan di banjar masin selatan Dan banjar masin utara itu Masih Blank sebenarnya Jadi saya membagi range-nya Berdasarkan warna Mulai dari 28 Sampai 40 Jadi kelihatan Yang paling dalam itu adalah Lokasi di sekitar banjar timur Dan banjar selatan Yaitu di sekitar 40 meter Dan disini sebenarnya Setelah dikerjakan Baru saya dapat kekurangannya Yaitu Antar titik Kalau di Arbis 10.3 itu Dia menggunakan interpolasi linear Jadi kalau disini 42 Disini 28 Dia menggap tangannya itu rata Kayak ini Padahal kalau tangan kata banjar masin Gelombangnya luar biasa Jadi sementara sih Ya ini yang bisa kami berikan Next Ini rekapnya Terus Terima kasih Terima kasih kepada UNAM Dalam hal ini yang telah membantu Dengan PU PT Alhamdulillah didanai Next Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kepada Bapak Arif Ma'ruf Selanjutnya adalah Presentasi dari tim Ibu Walia Mujijah Silahkan Ibu Walia Setelah ini Ada Terima kasih